Pemirsa sejumlah siswa sekolah menengah atas mulai melakukan cat baju seragam sekolah dan terlihat konvoy keliling kota Banda Aceh. Baju seragam siswa-siswi ini terlihat sudah berwarna-warni dan hanya sekali melintas jalan di pusat kota. Beginilah saat sejumlah siswa-siswi di kota Banda Aceh berkendara sambil berboncengan melintasi jalan di tengah kota. Dengan kondisi baju seragam mereka telah diwarnai dengan cat semprot, siswa-siswi tersebut merayakan kelulusan sekolahnya. Siswa tingkat SMA tersebut baru saja menyelesaikan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK yang berakhir pada Kamis kemarin. Sehingga sejumlah siswa terlihat merayakan hari akhir sekolahnya dengan melakukan cat baju seragam dan konvoy keliling kota. Meskipun hal tersebut dilarang baik dari sekolah maupun dinas terkait, namun sejumlah siswa tetap melakukan coret-coret baju seragam sebagai kenangan berakhirnya masa menjadi siswa. Tak sedikit orang tua murid yang tidak mengizinkan anak mereka melakukan hal tersebut. Sehingga banyak orang tua akan melarang anaknya untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya menurut saya cat-cat baju sebagai eboria kelulusan itu perilaku yang menyimpang dan perilaku yang tidak perlu ditiru dan itu sebenarnya bertentangan dan itu perbuatan yang sia-sia dan wajib. Harusnya kalau dia sudah lulus itu, baju itu bisa disumbangkan kepada adik-adik atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu dengan digit itu kan nantinya pagu itu harus tidak dipakai lagi. Jadi itu perbuatan yang sia-sia menurut saya. Dan anak saya dari awal saya larang, nggak boleh. Ya kalau saya melihat mungkin juga bimbingan dari sekolah yang tidak melarang, kemudian dari orang tua yang tidak memantau anaknya, ya juga ini jadi faktor yang membuat anak itu sangat bebas, mengajak begitu. Terima kasih. Terima kasih.